Oke VNet Lover ketemu lagi sama gue Coach Andri Di 2024 ini gue mau nge-review Lim terbaru ya dari VNet ya Nah ini nih ya VNet ngedesain standar bow buat kompetisi di Indonesia Nah jadi ini desain terbaru ya Buat standar bow atau wooden bow Nah tapi ini khusus buat kompetisi di Indonesia Kenapa buat kompetisi di Indonesia Karena di Indonesia itu standar bow atau wooden bow ini Buat kejuaraan nasional Nah jadi kejuaraan nasional di Indonesia itu menggunakannya ini Ya fiber wood Nah atau biasa disebutnya standar bow Nah ini desain Desain terbarunya Berteknologi korean ya jadi korean teknologi nih Ya namanya Erkwik Gempa bumi Kenapa disebut Erkwik Nah ini kan pertanyaannya ini Kenapa disebut Erkwik Ya ini buat mengguncangkan dunia perpanahan Ya gitu Jadi gempa bumi ini Ini akan mengguncangkan dunia perpanahan terutama di Indonesia Kenapa Karena teknologinya sangat bagus Sangat baik Ya ini riset dari Standar bow atau Lim-lim wooden bow Yang ada di dunia Bukan di Indonesia aja ya Di dunia ya Nah ini riset Karena Mereka ini kan ada Ada kelebihan ada kekurangan Nah kekurangannya itu Saya sempurnakan di Erkwik Lim ini ya Gitu Contohnya Satu Lim tipnya nih Nah Lim tipnya Ini kita perkuat Ya Gitu Kenapa Kita perkuat Ya Karena Disini Dipakai kompetisi yang Seharinya bisa ratusan kali Dilecutin ya Atau ditembakin Gitu Terus Memakai String fast flight Atau BCY Jadi String-string keras ya String-string recover gitu Nah Jadi Lim tipnya harus kuat Nah Ini di Erkwik ini Ya Nah Di Erkwik ini Kita perkuat nih Limnya Eh Lim tipnya ya Kita perkuat Supaya Dia Menahan String-string keras Dia akan sangat kuat Oke Terus Dari Curve-nya ya Nah Atau Lengkungan Limnya nih Jadi dari Curve-nya juga Kita Design Supaya Dia Lecutannya Konsisten Konsisten Akan Akan menghasilkan Akurasi yang Sangat baik Ya Dan Powerful ya Dia Berpower Ya Nah Ini Didesain Lengkungannya Sudah Sudah Menyerupai Lecut bow Ya Nah Lengkungannya ya Gitu Terus Tentunya Dari Bahan Fiber-nya Dan Bahan Word-nya Ini Kita pakai Kualitas Yang Sangat Baik ya Sangat Bagus Ya Dibandingin Brand-brand Standard bow Yang lainnya Ya Kita Perkuat Nah Kita Dia Kuat Dihujani Bahkan Yang Sangat Signifikan Ya Dibandingin Lim yang lain Itu Kekuatannya Kekuatan Dari Erquik Sesuai Dengan gempa bumi Ini Namanya Kenapa Namanya Erquik Dia tuh Kekuatannya Sangat Besar Bumi Aja Bergoncang Nah Ya Jadi Dia Kuat Di Kalau Kita Ada Kesalahan Misalnya Sewaktu Release Itu Arrow-nya Terlepas Akhirnya Terjadi Dry Fire Tidak mudah Pecah Ya Makanya Di iklannya Kita Coba Di Dry Fire Tapi Tidak Untuk Dicontoh Ya Karena Dry Fire Itu Tidak Baik Ya Jadi Kita Dry Fire Itu Untuk Memperlihatkan Ke Teman-Teman Kita Para Archer Bahwa Busur Ini Atau Lim Ini Kualitasnya Sangat Kuat Kenapa Kenapa Kuat Karena Kualitas Pengerjaannya Sama Kualitas Bahannya Sangat Bagus Jadi Kita Tes Dengan Dry Fire Kita Tes Di Jemur Berhari-hari Bahkan Berbulan-bulan Ya Dihujanin Ya Dia Diguyur Dengan Air Berhari-hari Tetap Dia Konsisten Ya Kualitasnya Tetap Terjaga Oke Terutama Performanya Ya Yang Sangat Terjaga Ya Baik Gitu Terus Boltip Ya Jadi Lubang Baut Lubang Baut Ini Kita Desain Dia Masuk Ke Semua Handle Ya Selain Handle Airquick Tentunya Bisa Pake Handle Brand-brand Lain Dia Konvensional Jadi Masuk Kesemua Handle Oke Jadi Ukurannya Standar Ya Gitu Terus Kenapa Kita Pemilihannya Warna Hitam Hitam Supaya Dia Lebih Ilegan Ya Lebih Keliatannya Gahar Atau Garang Nah Sesuai Dengan Brandnya Airquick Ini Jadi Dia Harus Tampil Gahar Tampil Elegan Tampil Lebih Galak Gitu Ya Nah Ini Dari Lim Ya Jadi Kelebihannya Itu Yang Tadi Saya Terangkan Kalian Bisa Langsung Coba Ini Ya Ke Deler Kita Atau Ke Toko Kita Atau Ke Seller Seller Yang Megang Brand Airquick Ini Ya Kita Mau Ngejelasin Handle Airquick Tadi Udah Ngejelasin Lim Ya Dengan Kelebihannya Gitu Dibandingin Lim Lim Yang Ada Di Indonesia Ya Kita Sudah Jelaskan Boleh Dicoba Dijamin Jos Terutama Untuk Para Yang Ingin Juara Ya Para Atlet Yang Ingin Juara Yang Ingin Skornya Meningkat Ya Yang Ingin Jadi Atlet Nah Ini Lim Ini Udah Cocok Banget Ya Buat Kalian Lim Airquick Ini Sangat Menunjang Untuk Karir Kalian Di Dunia Penahan Oke Nah Ini Kita Mau Jelasin Handle Ya Handle Ini Handle Disini Airquick Ada Dua Aduh Ya Ampun Nitenya Bung Citing Ini Ada Airquick Volca Ya Kenapa Kita Namain Airquick Volca Ya Ini Berhubungan Dengan Brandnya Ya Jadi Ada Gempa Ada Volcano Jadi Gunung Meletus Juga Ya Nah Jadi Ini Brand Ya Ini Handle Yang Standarnya Paling Tinggi Ya Ini Airquick Volca Ya Nah Yang Ngebedainya Sama Airquick Yang Standar Itu Dari Bahannya Dan Dari Corak Nya Aduh Ini Nah Gitu Ya Dari Corak Dulu Yang Ngebandingkan Yang Lebih Signifikan Itu Dari Corak Jadi Corak Kalau Yang Volca Itu Ada Hitam Ada Orange Jadi Strip Strip Orange Gitu Nah Ini Yang Airquick Standar Ya Nah Oke Saya mau Jelasin Dari Airquick Yang Standar Nah Yang Standar Tentunya Yang Membedakan Itu Dari Pembuatannya Ya Nah Pembuatannya Dia Layernya Atau Lapisannya Enggak Terlalu Banyak Dibandingin Yang Volca Ini Kalau Yang Volca Ini Sampai Ke Sininya Itu Ini Lapisan Lapisannya Gitu Nah Ini Enggak Ya Ini Gak Pakai Lapisan Dia Sebongkah Kayu Aja Gini Yang Masinin Atau Dibubut Ya Gitu Terus Variasinya Dia Hitam Coklat Ada Setrip Merahnya Ya Gitu Ini Yang Standar Mungkin Saya Lebih Banyak Menjelaskan Di Yang Premium Ya Yang Volca Yang Premium Karena Bentuknya Sama Baut Baut Sama Cuman Kelebihannya Di Volca Lebih Banyak Dia Dari Ininya Lapisan Bentuknya Layar Layar Yang Dipress Akhirnya Dia Bubut Ya Di CNC Gitu Ya Bubut Tapi Pakai Bubut Kayu Tentunya Nah Kenapa Dia Ada Lapisan Lapisannya Ini Ada Fungsinya Fungsinya Dia Jadi Lebih Rigid Jadi Lebih Kuat Lebih Padat Lebih Keras Lebih Rigid Ya Jadi Kalau Rigid Lebih Kakuk Gitu Ya Lebih Keras Dia Ya Nah Dibandingin Ya Standar Terus Dia Lebih Lebih Berat Lebih Berat Dibandingin Yang Standar Karena Si Kayunya Lebih Padat Terus Ini Variasiannya Juga Sangat Bagus Dia Ada Hitam Orange Hitam Orange Street Nya Juga Sama Hitam Orange Hitam Orange Nah Kelebihan Dari Handle Ini Yaitu Kita Ngejelasin Dari Gripnya Gripnya Lengkungannya Enak Banget Nah Ya Gripnya Enak Banget Pas Gitu Terus Buletannya Enak Banget Terus Dia Ada Buat Planger Ini Seperti Biasa Ini Buat Stabilizer Ini Buat Side Nah Kelebihannya Itu Ini Dari Baut Buat Limnya Nih Dia Dibukanya Halus Buka tutupnya Halus Sangat Presisi Ya Pembuatannya Dan Dia Ada Lubang Atau Ada Lubang Baut Buat Stabilizer Nih Biasanya Buat Top Up Stabilizer Ya Top Up Stabilizer Ini Bottom Bottom Stabilizer Jadi Top Up Stabilizer Bisa Dipakai Di bawah Bisa Pakai Di atas Sesuai Dengan Selera Nah Sesuai Dengan Selera Nah Kelebihannya Ini Jadi Nggak Semua Handle Handle Standar Bow Dia Ada Lubang Buat Top Up Stabilizer Atau Buat Damper Nah Ini Kita Sudah Siapkan Kenapa Kita Siapkan Karena Buat Pertandingan Terutama Di Indonesia Kalau Di Indonesia Memang Semua Aksesoris Dipasang Top Up Stabilizer Clicker Dan Lain Lain Tuh Ininya Sangat Bagus Ya Kita Bisa Kasih Lihat Oh Ya Masuknya Sangat Pas Enak Oh Ya Sangat Presisi Ya Pembuatannya Oh Cakep Ya Ini Belum Dipasang Dua 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 Ini saya Duduk Jadi Nanti Terlalu Panjang Atau Kita Coba Pasang D Biar Finet Lover Bisa Lihat Hasilnya Cuman Saya Nggak Pasang String Ya Begitu Tuh 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 Ya Cakep ya Perpaduan Warnanya Antara Hitam Orang Dan Hitam Putih Ya Ininya Airquick Putih Lint Hitam Terus Ada Garis Putih Ini Pemanis Cakep Memang Perpaduan Antara Hitam Dan Putih Sangat Ideal Sangat Cocok Hitam Putih Hitam Putih Ya Ya Desainnya Sangat Cakep Gitu Jadi Finet Lover Kalau Yang Berminat Silahkan Di Order Saja Pastinya Sih Di Finet Ya Bisa Ke Store Kita Bisa Ke Finet Online Ya Silahkan Di Order Dicoba Kedahsyatan Airquick Ya Oke Mungkin Sekian Saja Dari Saya Penjelasan Untuk Airquick Salam Dari Coach Andri Jangan Lupa Ya Guys Tonton Video Video Lainnya Disini Lain M